Pembesar rencana pembukaan Jalan Jati Baru disambut baik para pedagang dan pengunjung Pasar Tanah Abang, sementara Pemprov DKI berencana akan menata ulang tempat berjualan para pedagang. Penutupan Jalan Jati Baru Raya sejak Desember tahun lalu sempat diprotes banyak kalangan. Sementara rencana pembukaan kembali jalan tersebut pun disambut baik para pedagang yang berjualan di sekitar Jalan Jati Baru Raya. Saat ini para pedagang mengeluh pendapatannya semakin menurun sejak Jalan Jati Baru ditutup. Kemacetan pun tak kunjung selesai. Bahkan sejumlah pengunjung Pasar Tanah Abang pun mengeluhkan penutupan jalan tersebut melantaran akses menuju Pasar Tanah Abang semakin jauh. Semenjak adanya ini juga kan macetnya sama. Malah yang banyak yang dirugikan juga, kayak 08 kan dirugikan. Nah pedagang di sini ada impasnya juga, kita dampaknya sepi juga kan. Kita kalau naik angkutan kan gampang kalau yang pertama ya. Kalau sekarang susah ya. Jadi kendalanya yang akan dibangkan dan lain-lainnya kan ya? Harapannya gimana, pengennya dibuka lagi jauh? Iya dibuka lagi. Sementara Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan kembali membuka Jalan Jati Baru Tanah Abang yang sempat ditutup untuk menampung pedagang kaki lima berjualan. Keputusan membuka kembali Jalan Jati Baru ini berkaitan dengan penataan tahap kedua kawasan Tanah Abang. Kita belum memutuskannya untuk membuka sekarang. Kalau sekarang memang dibuka. Hanya jam-jam tertentu digunakan untuk tempat lahan usaha. Untuk masyarakat kecil, pedagang kecil yang selama ini gak memiliki lahan usaha. Kita akan melakukan penataan Tanah Abang. Jangka panjangnya akan menjadi TOD. Nah ini yang kita harapkan nanti mencoba membuka sebuah keberpihakan terhadap penciptaan lapangan kerja. Pemprov DKI Jakarta akan mengeluarkan konsep penataan jangka menengah kawasan Tanah Abang nantinya. Di dalam konsep itu ada pembukaan Jalan Jati Baru Raya dan akan mencarikan solusi dan merelokasi pedagang ke tempat yang baru. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.